Hai assalamualaikum dan selamat sore sekarang tutornya cara pembu cara menjahit benang semok jelaskan mas cara membuat benang semok dikerah ya dekatkan bisa mas pertama dikerah ini benangnya tapi kita bikin kerahnya dulu disitu kita nanti jahit apa variasi benang semoknya itu cara gulung mas cara gulungnya sama kayak apa gulung itu benang biasa itu sama itu caranya tapi dia bedanya di apa diskusi ya bukan di atas dan ini ya cara masaknya kita gulung tadi casnya apa baterai saya habis Bu sama caranya cara gulungnya ini dilihat ya cara gulung dari masa depan tuh lanjut Mas nintip aja ya Bu tuh nggak jauh beda sama gulung benang biasa sampai full harus keras itu Bu untuk sekoci setelannya diperjelas dilonggarkan yang bagaimana jadi kalau sekoci nanti kita longgarin nyampe dia itu bener-bener longgar nggak nyampe rasanya nggak nyampe berat nanti cuma ini saya jahit ini dulu orang tapi pasti Bu kalau siaran langsung itu nggak bisa enggak apa kalau siaran langsung kan nggak bisa dikirim di WhatsApp ini siang gambarnya oke kok kelihatannya hitam Mas nah ini cara bikin kerahnya aja dulu kita langsung apa kita bulatin langsung kita bikin nah beda tadi gelap Bu sekarang enggak cerah Bu di simak yang pengen bisa pasang benang semok saya enggak tahu Bu kenapa dibilang benang semok itu enggak tahu namanya juga kalau beli toko di toko itu Oh benang semok kalau gampangnya itu benang timbul bisa Hai benang semok itu kayaknya gilatannya tuh semok Hai kau masih baju itu terus Mas ya ini kan baju Hai tiga baju ya seperti itu Hai itu kalau tutorial bikin kerasannya udah ada Mas belum belum kayaknya dulu tapi nggak urut tapi ini kan nanti diperjelas secara masang sekalian nggak papa nih bikin rasanya ini yang penting kan itu masjara buat saku sudah cara nempelin itu jelaskan sedikit nggak papa itu cuma ditempel kan ya yang mana depan itu loh Iya cuma ditempel aja itu nggak susah gampang sebenarnya itu cuman nanti detailnya di cara membuat pola Hai itu di ini eh jadi misalkan pola-pelan saja mas ah 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 Hai sekarang kita pemasangan ah benang-benang semok semok apa sih mas benang semok benang semok benang wallnya itu kita pakai kuning Bu varisanya varisanya kuning penulisannya sama eh apa wujudnya sama tapi kata-katanya semok dengan semok artikulasinya beda ya semok sama semok semok itu konotasinya itu wanita jadi siapin apa apa ini mas mas obeng ya ya obeng terli kita kendorin bagian sekoci yang kecil itu lho Bu nah nah itu nah itu nah itu itu dikendorin detail istilahnya sampai longgar itu lho jangan sampai lepas lho Bu ya itu nggak boleh sampai lepas itu itu dirasa feeling kita ini pakai apa ya pakai rasa pakai perasaan ini Bu kendornya dimana ini nggak terlalu apa nggak terlalu kencang nggak terlalu kendor juga kalau dia kendor juga dia bisa bisa lari kesini Bu itu pokoknya rasa-rasa rasanya kita itu biar tahu gimana biar nggak lepas juga nggak biar nggak kencang jadi jadi penjahit itu banyak menggunakan feeling ya mas ya sering saya lihat membuat pola jahit banyak menggunakan feeling di situ yang bagian ini mas coba di sorting mas kencernya ini ini di kencangin Bu kencar nah itu kencar bagian kencar sesuai ibaratnya kencernya dicoba dulu nanti bisa kalau kurang bagus dikencangin dikendorin pakai rasa kita kita coba cahit ya pakai perasaan itu itu main di bagian sekoci sama kencar kencar itu yang diperlihatkan tadi itu yang lewat jalur benang tadi jadi ini yang dalam nih ya yang ada cahitanya ini ini yang dalam jadi ini ntar luar jadi benang-benang semok nanti posisinya di luar jadinya dari dalam nah dilihat ya Bu yang dalam ini di atas jadi jangan dari luar masalahnya apa benang semoknya di bagian sekoci ya jangan-jangan dimatiin ya takutnya apa kayak apa bundet-bundet apa sih namanya ya ini kayak gitu lah dia nggak ngumpul di sini saya dimatiin dari pertama nah di sini kita lihat hasilnya bagus nggak kan gitu oh ternyata bagus ibaratnya dia itu bisa membentuk kayak cahitan benang biasa jadi kelihatan bagus titik-titik ini kadang kan ada benang biasanya itu dia nggak 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 makan ini dia ini cuma nimbul aja kan jadi kita kita ngecengin yang bagian bagian sini bagian mesin di atas ini itu makin bagus Bu hasilnya nanti ini lebih kencang nah ini yang benangnya lebih kencang dia rintip-rintipnya itu seperti kayak cahitan biasa itu itu lebih bagus dia tapi kalau yang kencang yang ininya dia lurus dia kayak lurus aja tanpa ada rintip-rintipnya itu jadi celek oh nggak bisa fokus ya nah ataskan dikit nah ini jadinya ataskan dikit nah ini bisa merintip-rintip gitu ya Bu nih jadi namanya benang timbul nah ini kita termesin kita kasih tiga jadinya pakai filling dengan apa Mas itu satu tapak satu tapak sepatu itu ya nah itu tas kasih jarinya Mas yang ini ya tapi yang bagian sini ya nah dari sini juga bisa cuman saya kebiasaan dari sini nah iya satu tapak ini kita coba lagi ya ini satu tapak itu ya oke nggak usah dimatiin kita ulang lagi sampai tiga kali nggak usah di di Udah Bu ya Nah abis Abis kayak gini Kita coba gosok Dia nanti akan 100% Jadi rapi kalau di gosok Ini karena belum di gosok Jadi kalau nanti dia di gosok Saya coba gosok Mas Bisa diambil Bisa diambil Pelan-pelan aja 2 video Tidak apa-apa 3 Yang penting kan bisa dapat materi yang bagus Ini kita gosok Dari dalam aja Biar apa Kalau dari dalam itu kita Luasa untuk gosok Ini gak mengkilap Kalau dari luar itu mengkilap Kalau dari luar kelamakan mengkilap Nah bagian sininya ini Bu Ini mengkilap Jadi kalau mengkilap itu istilahnya kebakar Kain orang jadinya rusak Ya yang mau beli kayu Kayu ready Yang mau beli bantalan baru ready Kayunya ini 50 ribu ready ya Jati Kayu jati Ukuran 20 kali Panjang 20 5 cm x 6 cm 4 cm x 6 cm Sudah di amplas dengan rapi Seperti yang di video itu Nah itu Jadi kelihatan rapi Bu Jangan kelihatan rapi Mas Memang rapi Kita lihat ya 100% Kalau dibosok itu sudah Halus Seperti ini Bu Seperti ini Kameranya kayak blur Terus kita jahit ke badan Yang bagian sini Bu Oke nanti kita lanjut Bagian yang keduanya ya Nah sekarang disitu Oke berhenti dulu